Hai semuanya kemas bro ya kembali legendin kita di Fajar Delhi dan kali ini kita ngasih rekomendasi buat besok tanggal 15 ya kemarin kita ngasih rekomendasi ya dan sekarang juga telat di biasanya kita upload Jumat sekarang minggu karena memang kemarin saya jatuh dari motor jadi ya gitu lemas bro tiduran terus sekarang coba kita akan apa namanya trading trading hari Senin ya saya itu Kamis Jumat itu enggak trading sebenarnya Mas Turo Semoga Senin nanti bisa ikut trading lagi nice kita akan langsung bahas aja rekomendasi kita karena kita enggak enggak bahas yang lalu ya karena udah udah masih ya udah enggak bisa kita apa namanya ngerek up yang lalu kita langsung bahas aja untuk rekomendasi hari Senin ya kita lihat untuk IHSG nya dulu IHSG disini all time hike ya di tanggal 11 November ini ATH disini terus di tanggal 12 November ini open gap atas ya open gap atas ATH wih ini mau naik nih mau ke 7000 katanya kata temen-temen wah ternyata turun nah ini turun lagi ya bro apakah besok mau merah lagi kayaknya enggak besok kayaknya mau hijau kayaknya menurut saya sih besok mau hijau karena asing kemarin saya lihat sekilas itu asing kayaknya masih masuk Coba Mas Puliha di RTE ya Nah mungkin besok akan hijau terus mentok di 6683 lagi seperti ini ya mungkin akan gantung-gantung kayak gini nih Nah seperti ini mungkin sampai akhir November baru nanti Desember ngegas sih harusnya seperti itu ya skenario nya Oke kita lihat untuk rekomendasi kita yang pertama yaitu PTSN ya PTSN ini adalah emiten Tekno ya emiten Tekno Mas Puliha disini PTSN ini sangat menarik kenapa karena dia mentok lagi di harga 256 dan 256 ini keramat banget Mas Bro angka keramat nih 12345678 kali dia itu selalu mantul saat nyentuh 256 misalnya Mas Mas Bro besok hak dapet 256 bisa ATP di sekitar 262 nih 262 di sini Mas Bro gini hadis ini Mas Bro lumayan enggak dapet berapa teh gitu ya 23t lumayan sekali Oke kita lihat dari PTSN nah lumayan ya di sini PTSN itu tebal bitnya karena memang udah nggak boleh turun lagi kayaknya karena udah delapan kali dia setiap nyentuh 256 itu dia mantul ke atas Nuh kan di di apa namanya bitnya itu ditebelin gitu ya di sini ini bit asli nih coba lihat apakah pasangan nggak asli kan nih bit retail Mas Bro bukan bit bandar terpasang ya Emang emang bit retail banyak ke apa namanya minat dengan PTSN kalau di 256 Oke kita sebisa mungkin dapat di 256 emas Bro 256 atau 260 maybe 256 258 nah mungkin kita bisa dapat disitu besok kita lihat di sini untuk fundamental dari PTSN q9 eq3 nya udah muncul dan profitnya nambah nambah ya dari Q kemarin kita lihat every quarter no nambah ya jadi dari awal tahun 2021 26 miliar di 57 dan jadi 82 istilahnya dia semakin naik loh untuk apa namanya apa namanya profitnya profitnya semakin naik PBV nya jadi semakin turun tentunya karena profitnya naik tapi sahamnya malah turun nah ini Mas Bro bisa jadi lagi kesempatan untuk serok kan seperti itu Nah kalau misalnya ini di apa namanya ditunggu mungkin PTSN akan balik ke sekitar harga 300 lagi ke apa namanya garis cucuk burung ini Mas Bro sempat terlambat dia akan kesini apalagi kalau nanti keempatnya lebih bagus lagi enteng banget kalau kesini sekali naik 15-20 persen udah balik lagi Oke karena lagi setway saatnya kita ngumpulin barangan gitu nah bagi teman besok yang mau ikut scalping ya ambil aja di 256 TP D262 disini Mas Bro garis warna ini apa orange terus sama ke biru disini aja tektokan seperti itu sebelum dia terbangan gitu ya Nah kalau mau apa namanya mau ambil mau apa namanya mau beli PTSN terus mau hold boleh aja kalau menurut saya sih bisa-bisa juga jadi hold PTSN target ke-300 gitu dalam waktu satu atau dua bulan lagi sampai nanti Q4 mulai muncul ya dan saya ingin Q4 nya bagus juga kalau ini bagus enteng banget ketiga Oke bagi teman-teman yang belum gabung ke grup STS apa sih grup STS itu berpeser adalah grup diskusi saham secara sehat jadi istilahnya disitu kita bisa sharing-sharing tentang dunia saham di ISG ya mana sih saham yang akan naik gimana sih saham yang akan turun atau ada berita apa sih saham A di hari ini Mas Bro bisa gabung di grup STS ya gratis linknya ada di deskripsi ya ini grup telegram STS swing trading saham namanya bisa gabung segera biar kita bisa diskusi disitu secara sehat dan ya asiklah disitu ya orang-orangnya asik-asik dan sampai ketemu di grup Oke terus kita lanjut yang kedua itu adalah tekim ya Nah tekim ini kita dapet sinyal besok mau naik Mas Bro nah mau naik karena udah tiga hari merah tiga hari merah dan tekim ini memang masih under value ya kali banding dengan apa namanya pucuk tahun lalu kita lihat di sini tekim sempat ke harga 16.000 nah sekarang harganya itu berapa nih harganya 8275 kita lihat untuk tekim disini tekim tekim oke nah ini kemarin Amina 1,2 persen 1,2 persen Nah kita lihat disini untuk tekim profitnya ini naik gila-gilaan ya cute you duanya kita coba lihat nanti Q3 kalau misalnya tekim itu Q3 nya lebih bagus daripada 1,7 triliun ya misalnya saat nyampe kedua gitu ya kayak ke ini ya ketahun sorry apa namanya kayak Q3 di 2020 disini 2,5 triliun kan Q3 nya disini terus ada sempat 2 triliun kalau misalnya Q3 2021 2 triliun lagi ini akan sangat enteng banget untuk tekim tekim itu terbang misalnya ke 10.000 11.000 12.000 enteng banget nanti kita lihat dulu karena Q3 nya belum muncul ini tekim ini sebenarnya masih ditahan aja masih ditahan dia belum ada istilahnya itu belum ada alasan buat tekim itu naik karena Q nya belum muncul coba kalau Q3 nya muncul dan lebih bagus ini langsung enteng kayak gini-gini Mas beliat nih lus lus naiknya kan tinggi-tinggi nih kita kita lihat yang lalu juga nih ya Wut 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 sekali ini kan gede banget ini semi arah ini semi arah ini enteng banget ya dan kalau misalnya Mas Bro itu mehul tekim sampai window dressing dan saya yakin akan bagus Mas Bro untuk apa namanya nanti Mas Bro mungkin bisa dapat harga nanti di sekitar 13 atau 14.000 maybe nanti di Januari semoga bisa gitu seperti itu kalau misalnya Q3 dan Q4 nya bagus kita tunggu Q3 untuk tekim sekali dia muncul sumbut seperti itu ya Nasrur nice kita ngomong scalpingan aja ya kita ngomong scalpingan disini tekim kemarin hari Jumat ada apakah tekim sorry ya Mas Bro ini banyak bocah disini kemarin Jumat itu diambil KZ ya KZ itu ambil tekim kemarin sore makanya kok saya yakin besok itu mau terbang itu untuk tekim ya mungkin naik-naik 34% maybe bisa ya nggak tahu lah ya yang penting harusnya besok hijau karena KZ dan YP udah borong kemarin di 8262 ya disini ya 8262 lah di harga closing inilah ya disini ya terus dia dibawa ke atas nah dia beli closing sih KZ itu kemarin sore nah kalau dia beli closing berarti kan dia yakin akan naik ya Nah targetnya kemana ya targetnya kesini aja nih nggak usah jauh-jauh ke harga 8400 lah besok harusnya bisa si tekim ambil di 8275 bagi yang mau ikut sama kayak KZ tepat avg nya terus TP di 8400 dan saya memang udah punya tekim ini dan sekarang floating loss nih saya tunggu aja nanti sampai akhir tahun soalnya untuk tekim mungkin besok saya juga minat buat apa namanya copet-copet di tekim ya kita lihat-lihat besok semoga naik terus selanjutnya diva nah diva ini mulai ya mulai mulai diva itu kayak kepentok di 2070 nah kepentok di 2070 1 2 3 3 hari dia ke situ bahkan open game atas turunnya kepentok lagi di 2070 dan setiap dia apa namanya disini ya garis warna 2050 terus tetap ketarik ke atas seru terus ketari sering ketarik ke atas ya ini 1 2 3 4 5 tarik ini kepentok disini dan sekarang udah hijau udah 1 2 3 4 5 merah ini udah hijau ya harusnya besok arahnya mau balik arah naik ke atas targetnya kemana saat dia crossing ema 20 disini nih ema 20 dia ada di harga 2170 2170 nah kalau misalnya mau nunggu sih ke 2200 sih harusnya sih bisa untuk diva ini Oke udah mulai diva udah mulai ya main sidik sidik aja karena memang diva ini kurang liquid ya banyak orang yang ngehold diva soalnya diva ini banyak hold banyak di hold ya diva ini adalah perusahaan voucher ya perusahaan distributor voucher jadi bagi teman-teman yang mau beli voucher Netflix atau voucher Google Play yaitu mungkin diva yang jualan ya distribusi voucher Nusantara yang jualan misalnya mau top-up app gitu ya di Google Play Store itu diva yang jualan Oke disini bitnya udah mulai tebal ya untuk diva ini adalah sentimen positif buat diva buat naik biasanya tipis loh diva itu cuman puluhan gitu ini udah ratusan disini ratusan disini juga ratusan risi tebal bitnya kita lihat disini Oh satu orang doang Ethan kita lihat disini Oh ini banyak nih di 2070 di antri satu orang Oke besok semoga bisa ke 2170 ya ke target ini ke target M20 M20 2170 nice sebagai teman-teman besok mau ikut diva Oh ya diva kenapa kok saya seneng banget sama diva gitu ya fundamentalnya bro nih ya profitnya gede cashnya gede ya utangnya dikit nah akan cashnya gede loh Mas Bro kalau masalah apa namanya apa diva nanti bangkut tuh bener-bener cashnya gede kayak gini apa yang membuat dia bangkut ya utang-utangnya cuman dikit 250 miliar cashnya satu triliun nggak apa-apa bisa ditagih sekarang notasih KP notasih bonus itu bisa diva itu terus disini untuk profilnya memang gede dia jualan sahamnya di MMX sama apa ya satu lagi saya lupa terus HP BV nya masih under satu dia diva pernah dijual 1,5 kali terus untuk RO nya jelas medeni ya 43% ini kalau si Unilever 80% ya apa 70% kalau ini 43 udah keren banget nggak tahu ya kita Q3 nya bagus apa enggak karena memang disini bukan operasionalnya dia karena dia cuman jualan jualan apa namanya investasi saham kalau di Q3 nya nanti juga belum tentu segede ini tapi kita apa namanya udah dapet segini kan masuk cash masuk kas kan masuk kas mana atau kas masuk apa namanya equity tetap aja equity jadi bengkak kan gitu nah semoga aja nanti di Q3 nanti bagus juga gitu itu ya kalau pun turun yang enggak turun-turun banyak gitu seperti itu mas nggak minus lah bahasanya Oke dipadipadipadipadipadipa oke targetnya gitu ya a21-70 maybe bisa gitu ya kalau misalnya kira-kira gak sanggup maspur bisa haki lah seperti itu mainnya dikit aja kalo diva terus selanjutnya adalah ADM guardi oh iya ADMG ini jarang ya kita masukin ke rekomendasi oh iya ADMG ini adalah perusahaan benang benang pintal jadi bagi teman-teman yang belum tahu ADMG ini adalah produksi benang-benang polyester atau bahan baku pembuatan kain nah ada pabrik kain misalnya Indorama terus si Sril ya itu kan pabrik kain kain juga terus dia bikin pakaian juga tapi kalau ADMG itu benangnya produksi benangnya oke ya macam-macam benang lah seperti itu lah bahan mungkin ada yang lain juga saya nggak tahu ya disini merah-merah hijau doji ya ini adalah apa namanya ada tanda dia mau naik kita lihat disini ADMG nah ADMG ini plus ya disini mas bro untuk net profitnya plus memang operasional masih minus disini revenue-nya gede soalnya 1,3 triliun terus disini sisa profitnya plus terus disini 0,35 PBV masih murah juga terus untuk dare-nya aman ya terus memang disini operasional profit operasional itu memang gede ya disini equity-nya sih ya disitu-situ aja sebenarnya dia positif sih di Q6-nya nanti coba nanti dilihat di Q3-nya gimana oke nice ya sebenarnya juga apa namanya rame juga ya 176 oh nggak ada yang sepi nih sepi mas bro sepi-sepi-sepi ini saham sepi ya bagi teman besok mau ikut ADMG sih agak sepi dia sahamnya mas bro ambil aja di 228 nanti TP-nya disini mas bro ya di garis warna ini ya set nah di harga 234 228 ke 234 itu untuk ADMG besok ya oke kita lanjut untuk part 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati